Baik, selamat pagi. Kali ini kita sedang berada di kawasan Tugu Degulis, Tugu Bambu Muncing di Kota Pontianak. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat miniatur dari Tugu Degulis, yang saat ini bisa kita lihat di belakang. Dan untuk awal yang perlu dipersiapkan adalah untuk memotong bahan dengan ukuran dan bentuk seperti Tugu Degulis sebenarnya. Kemudian setelah selesai, kita lem untuk bentuknya. Kemudian kita sesuaikan, termasuk juga membuat ruas-ruas pada bambu runcing tersebut. Setelah itu kita lanjutkan dengan mengecat sesuai dengan warna Tugu. Kali ini kita coba dengan warna kuning. Kemudian juga kita sudah siapkan untuk warna coklat tua, yang nantinya akan kita kuaskan pada ruas-ruas bambu runcing, yang tadinya sudah kita siapkan untuk menyesuaikan bentuk aslinya. Kemudian tidak lupa kita lanjutkan dengan menambah ornamen les warna hijau, menyesuaikan dari warna ataupun Tugu aslinya. Selanjutnya adalah kita menyiapkan tambahan tanaman yang mengelilingi sekitaran Tugu. Tugu ini sendiri memang terdapat air mancur ataupun ada kolam di sekitar Tugu tersebut. Nah ini kita coba tampilkan juga nuansa kolam tersebut dengan nuansa warna biru. Kemudian juga kita tambah untuk suasananya kita letakkan lampu yang nantinya bisa lebih menarik ataupun hidup ketika miniatur ini ditampilkan di tempat yang gelap. Nah kalau tanaman-tanamannya sudah lanjut, yaitu dengan meletakkan Tugu-Tugu yang sudah selesai kita cat, sesuai dengan formasi ataupun bentuk aslinya. Dan Tugu ini memang secara jumlah berjumlah 11 sesuai dengan sejarah dari dibangunnya Tugu ini adalah untuk mengenang jasa 11 pahlawan dari Kalbar ketika masa penjajahan dahulu. Dan ini adalah hasil dari miniatur Tugu-Tugu yang sudah selesai dan siap untuk menghias sudut ruangan. Terima kasih, salam kreatif.